dan tracknya ini ada kita coba 1 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras berjumpa lagi dengan saya Erton GM di channel Delta Arim Halo sobat pediler gimana kabarnya semoga kabar sobat pediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya dan semoga sobat pediler selalu berikan kejahatan selamatan dan semangat untuk bekerja dan berguru pastinya oke kali ini saya akan mereview atau membahas untuk spek dari senapan PCP LDT atau laras dalam tabung black army lah ini untuk speknya nanti gimana sudah bisa digunakan big game atau belum simak video ini dan jangan lupa untuk like share dan subscribe juga di channel Delta Arim oke sobat pediler kita akan bahas untuk spek dari serombongnya terlebih dahulu untuk serombongnya ini OD22 sobat pediler serombongnya ini udah jadi satu dengan tabung berarti larasnya itu di dalam tabung makanya makanya namanya LDT atau laras dalam tabung dan untuk kapasitas maksimalnya itu cuma di 2700 PSI saja dan kapasitas amannya di 2500 PSI dan senapan ini meskipun cuma di 2700 PSI sudah bisa digunakan untuk berburu big game jadi small game medium sama big game sudah bisa enak banget dan untuk pengisian anginnya menggunakan cool feel drat dan tempatnya di bawah sini sobat pediler ini menggunakan cool feel cool feel biasa ya bukan cool feel drat ya dan untuk manometer juga ready di bawah sini untuk melihat kapasitas tekanan angin yang ada di dalam tabung dan untuk pengisian mimis sobat pediler ini menggunakan single shoot masih single shoot belum bisa menggunakan magazine dan tracknya ini ada kita coba satu dua ada dua tarian track tapi powernya sudah bisa tembus di 900 SPS kemarin kita sudah coba untuk tes power kalau sobat pediler pernah soal nanti akan kita bikinkan video lagi atau juga bisa nonton di video reguler desa support indonesia dan untuk trackernya sudah ready disini kita tembak oke ready banget belum ada setelan power untuk model powernya klasik seperti PCP Ruger biasa tapi disini lebih elegan karena ada kayak apa pelitur ya coro bosoh joni pelitur kipin gilap lebih kelihatan klasiknya itu dan tuh sobat pediler nanti yang mungkin berminat bisa tanya ke CS kami dan senapan ini sudah ada garansi satu bulan saat senapan tiba sarannya harus di video kan awal hingga akhir nanti bisa diklaimkan untuk garansinya dan untuk jarak akurasi senapan ini itu mampu menjangkau di jarak 30 meter dan untuk jarak jangkauan Mimis itu kurang lebih 100 meter oke sobat pediler mungkin sekian untuk spek dari senapan ini dan untuk cara pembelian yang belum tahu untuk sobat pediler nanti bisa chat ke CS kami atau telepon untuk nomor untuk nomor WA nya sudah dicantumkan di video ini dan untuk cara pembayaran sobat pediler bisa transfer lunas yang pertama yang kedua bisa COD tapi lebih saya sarankan membayar dengan transfer lunas karena apa biaya ongkir lebih murah daripada yang COD dan sobat pediler juga berproses juga lebih mudah dan untuk yang COD itu ada persyaratan yang akan nanti diberitahukan oleh CS kami dan untuk sobat pediler yang mungkin bertanya untuk request tentang senapan yang di review atau di uji test silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini oke sobat pediler mungkin cukup sekian dari saya terima kasih banyak atas waktunya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa sebelum mengakhiri video ini untuk like share dan subscribe juga di channel Delta Air Force wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati